Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kali ini aku lagi ada di pasar malam Sama adik-adik sepupu Ini krucil-krucil Mereka penasaran banget Kepo banget sama pasar malam ini Ini kita berangkatnya masih sore-sore Apa? Sekali naik Lagi di servis Jadi setau aku Pasar malam ini tuh baru dibuka Waktu liburan Nataru kemarin Liburan Nataru itu kan Berbarengan banget sama liburan anak sekolah Nah adik sepupu aku ini juga Dia lagi kebetulan lagi liburan sekolah Jadi dia pengen banget main kesini Terus aku juga lagi ada waktu Dan aku juga pengen ikutan Jadi kita main bareng kesini Ini kita lihat-lihat dulu Kita muter dulu Karena ada beberapa wahana Yang belum dibuka gitu Maksudnya belum dimulai Mungkin karena pengunjungnya Masih sedikit banget ya Ini kita keliling dulu Lihat dulu disini ada apa aja Sambil kita keliling Dan lihat ada apa aja disini Aku musapa mams-mams semua dulu Halo Tadi aku udah sapa ya Apa kabar mams? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Baik-baik aja Baik lahir maupun batin Ya kan mams? Mau naik apa? Juga buat yang baru mampir ke video aku Dan nanti setelah nonton video aku Lalu suka Jangan lupa di like dan di subscribe Supaya aku makin semangat bikin videonya Karena jujur banget Karena jujur banget Ternyata bikin video dan di upload ke youtube itu Buat aku pribadi susah Susahnya itu bukan ngeditnya Atau nge-uploadnya Atau segala macemnya Bukan Tapi Melawan kemageran diri Untuk menyempatkan waktu Untuk ngedit Untuk bolak-balik nonton video ulang kita tuh Itu tuh bener-bener ngelawan diri sendiri tuh Susah banget buat aku ya Makanya aku salut banget buat temen-temen Yang rajin banget upload setiap hari Apalagi kegiatan rumah Apa? Bikin video sambil berkegiatan di rumah itu Masya Allah itu keren banget Buat mams-mams semuanya Buat mams semuanya semangat Tentunya aku menyemangati diri aku sendiri juga Gak apa-apa ya mams Berkarya itu bisa dimanapun Termasuk bikin video Dan upload ke youtube Meskipun yang nontonnya sedikit Tapi Bikin diri semangat Nah ini Kembali lagi ke video mams Ini disini ada bombongkar juga Ingat jadi Jadi ingat masa kecil ya Kalo dulu masa kecil di Bandung tuh Cuman adanya di King Kalo sekarang tuh dimana-mana ada Nah ini Adik-adik aku tuh masih belum Capek Dia bener-bener dikelilingin Sampai ujung Karena dia mau survei dulu Katanya mau lihat dulu Ada wahana permainan apa aja Nih kayak wahana ini Dia belum mulai Bener-bener belum mulai Belum Pengunjungnya juga belum banyak Awalnya Begitu datang kesini Aku kira itu Pengunjungnya sedikit Aku sempet ngomong ke Si adik Dek Yang pengunjungnya sedikit ya Kurang peminat gitu Aku bilangnya kayak gitu Karena kita Biasanya taunya tuh kan Pasar malam tuh yang penuh Jalan susah gitu kan Awalnya kayak gitu Ternyata nanti setelah malam Ya begitulah Tapi gak apa-apa seru Nah ini komplit banget Makanan Makanan yang lagi hits-hits Sekarang ya Makanan Korea-korean gitu Ala-ala Korea Terus ada cilok nih Ada sostel Ada Ah macem-macem deh Pokoknya Makanan anak-anak muda sekarang Nah ini tentunya nih Ada apa tuh Pentol Ceker mercon Ah segala macem Pokoknya nih Ada gulali Ini ciri khas Pasar malam banget ya Terus ada Ini tuh banyaknya Korean street food Kayak gitu ya Kelihatannya nih Kayak yang sate-sate Ditusuk-tusuk kayak gitu Ah pokoknya macem-macem banget deh Ciri khas pasar malam Nah ini Liat nih Adik-adik aku seneng banget Dia keliling-keliling gitu Dia Dia anak rumahan Terus Sabira ini Dia anak pesantren Jadi begitu dia keluar Dia pingin banget Jalan-jalan kesini tuh Pingin banget Dia sampe Tepit kesitu yuk Ayo nak Nih Aduh Pokoknya komplit banget 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 Siap Siapnya disini Mams yang lebih suka Ngejak anaknya ke wahana Kayak gini Atau lebih seneng ke mal Kalo aku mah kemana aja ya Ke wahana terbuka oke Ke mal juga oke Semuanya ada plus minusnya Kalo di mal tentunya Enaknya dia dingin ya mams ya Tapi Ya maha Sekali mandi bola Di mal Di mal berapa kan ya mams ya Tapi kalo di tempat Kayak gini Dia terbuka Terus Lebih banyak orang juga Dan yang penting dia Jadi Si adik-adik aku ini Jadi tau kalo Ada nih wahana jadul Kayak gini Kayak gini gitu Karena biasanya Dia taunya di mal itu Mandi bola Gitu aja gitu gitu Korosel dia tau sih Nah ini Adik sepupu aku Mutuskan untuk Naik kicir-kicir dulu Adik kenceng banget deh Dua aja bu Pegangin adiknya Oh depan belakang Depan belakang ya Tadah 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 Ini dia di atas Cuman sendiri gitu Maksudnya cuman Berdua sama adiknya Gak ada penumpang lain Bener-bener cuman Dia doang Nanti beberapa menit Ada penumpang lain sih Dan ini muternya Lama banget Si abangnya tuh Kayak dia tuh Kayak gak di waktu gitu Bener-bener Lama banget Kalo yang di mal-mal Kan tinggal pencet gitu ya Tombolnya Terus berapa menit Dia muter Terus udah selesai Dan ini si abangnya tuh Kayak pake insting gitu Semau-maunya dia Terserahnya dia Karena aku nunggu tuh Ngerasa Lama banget Dan emang beneran lama Setelah ditanya Ada lama banget Iya lama banget Tapi dia seru banget Nah ini tuh Ini tuh sebenernya Buat temen-temen Yang bukan di Bandung Ini tuh bukan Lapangan terbuka gitu ya Ini tuh bekas mall Bekas supermarket Carefour gitu Dan dia udah gak buka Udah tutup maksudnya Udah gak beroperasi Nah si pasar malam ini Ada di depan Pas di depan Bekas parkirannya gitu Jadi Jadi seru Jadi maksudnya Jalanannya itu rapi Bukan tanah Yang kayak jaman dulu Aku kecil gitu Suka tanah Jadi kalo orang jalan tuh Jadi kebul banget ya Jadi si tanahnya Mana-mana Ini tuh gak Jalannya bagus Karena bekas parkiran gitu Jadi lumayan agak bersih Gak Gak bedebu banget Nyaman banget deh tempatnya Buat temen-temen yang di Bandung Udah coba belum Ini pasar malam depan Carefour Mungkin sekarang udah gak ada ya Aku ini editnya lama banget Karena ini Ini tuh videonya Awal-awal Januari banget Waktu mereka Masih pada liburan sekolah Sekarang aku gak tau deh Si pasar malamnya Masih ada atau enggak Jarang lewat juga Nah ini dia udah selesai Dia turun Bener-bener lama Udah Gimana Oke Simangnya itu tuh Harusnya mau Udah Iya Rida Udah turun Oh udah Cuma segini Oh ada mandi bola tuh Itu apa Mau naik Kamu suka Eh Udah Naik gitu yuk Berani naik gitu Iya Nah selanjutnya Si Sabira Pengen naik ini Ini apa yang namanya Ombak banyu Tapi kata emas-emasnya Kata AAAA-nya Dibukanya nanti Katanya setelah maghrib Mungkin dia nunggu penumpangnya Agak banyak dulu ya Sambil nunggu maghrib juga Karena ini beneran Mau ada Aku jajan dulu ini nih Pentol mercon ini Dan harganya murah banget Cuman 5.000 rupiah Kenapa aku bilangnya murah banget Sebenernya harganya standar ya 5.000 Tapi biasanya kan Kalau di Kawasan pasar malam Kayak gini Harganya biasanya Suka agak lebih mahal Karena mbaknya kan Harus bayar Sewakan Tapi ini enggak Ini harganya murah banget Cuman 5.000 aja Jadi aku jajan Sama Sabira juga jajan Ini pentol ceker Ada pentol ceker Ada pentol tulang Terus ada Ini ada Kelihatan kan Ada makeup gitu Terus ada jasuke Ada aneka Aneka macam minuman Pokoknya komplit banget Dan harganya murah Sekali lagi bukan murah Dan harganya normal Kayak di warung pada umumnya Nah ini dia Nih kita dapet dalam bentuknya cup Kayak gini Dia isinya ada 5 butir baso Baso pentol Dan aku pake yang tulang Sabira pake yang ceker Terus ini adek juga Jajan bakso bakar Harganya murah juga Berapa ya Sekitar 7.000 atau 8.000 Lupa Setelah jajan Setelah mahrib Istirahat Azan Terus nih Suasananya udah berbeda banget Lampu-lampu udah nyala Dimana-mana Bikin tempatnya makin Apa ya Meriah Terus musiknya juga makin kencang Masya Allah Bener-bener kencang Ngomong gak bisa ya Inilah ciri khas pasar malam ya Si adek ini ngantri Pengen naik ini Tapi ternyata penuh banget Tadi Beneran banget Tadi sebelum Mahrib Sebelum malam Sebelum gelap Orang-orang tuh gak ada Jadi dia tuh mau naik Tapi si Si apa Kereta ini tuh Kayak gak mau Gak jalan gitu Jadi dikirin kita tuh Rusak di service gitu Ternyata dia jalannya memang Sudah malam Dan ngantri banget Nah si adek udah gak sabar Dia gak mau ngantri Jadi dia gak jadi naik Nah dia juga pengen naik Ini Kita jadinya cuma nonton aja Karena Karena bener-bener ngantri Panjang banget Itu gak bohong Bener-bener panjang Kayak ngantri apaan Orang tuh jadi datangnya Setelah azan Mungkin biar adem ya Gak terlalu panas Rame banget deh pokoknya Nah sambil liat-liat Yang lainnya Ini si adek kecil Ini Alisa Dia mau mancing ikan Sebenernya dia udah gak kecil juga sih Tapi dia pengen ikut-ikutan mancing ikan Nih kakaknya juga jadinya Ikutan mancing ikan Termasuk aku juga ikutan mancing ikan Gak apa-apa ya Kalau di tempat kayak gini Kok malingan kayak gini Juga jadi seru ya Padahal kalau di rumah Biasa aja ya kan Ada yang sama enggak Tuh ini teman-teman Iya Tuh ini teman-teman Tuh Ini teman-teman Ini teman-teman Tidak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati